Bukan Alisa Degis yang digadang-gadang bakal segera dinikai Al-Gazali, Maya Estianti justru akui gadis lain sebagai calon matunya, gak ada yang mustahil. Bukan Alisa Degis, kekasih Al-Gazali, Maya Estianti justru memperkenalkan gadis lain sebagai calon matunya. Padahal, beberapa waktu lalu, anak sulung dari hasil pernikahannya dengan Ahmad Degis itu digadang-gadang bakal segera melamar kekasihnya. Bahkan, Ahmad Degis telah meminta secara langsung kepada Fatrizon, Fahri Hamsia, dan Rocky Gerung untuk menjadi saksi pernikahan putranya. Hal itu disampaikan Ahmad Degis dalam tayangan kanal YouTube Legend yang diunggah pada Kamis 11 Juni 2020. Nanti kalau nikah saksinya kita semua sama Rocky Gerung, kata Ahmad Degis seperti dikutip sosok.id via Tribune Solo. Sebelumnya, Al-Gazali sendiri sudah menyerahkan akan menikah muda. Hal itu disampaikan Al-Gazali dalam kunjungannya ke redaksi Grid.id untuk mempromosikan Phil Dignited. Pada kesempatan itu, lelaki yang akrab di sampah Al itu menjawab beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah pertanyaan soal nikah muda. Dan mengejutkannya, pemudia 22 tahun itu telah memiliki target untuk membina rumah tangga. Pilih nikah muda, target umur 25, 3 kali lebaran lagi ya, jawab Al seraya tertawa, seperti dikutip sosok.id dari Grid.id. Untuk melangkah ke pelaminan sendiri, Al sudah mantap memilih Alisa Degis. Al pernah menyampaikan alasannya memilih menetap pegadis yang sempat putus nyambung dengannya selama 4 tahun terakhir ini. Melansir dari tayangan YouTube KH Entertainment pada Kamis 27 Februari 2020, Al mengaku tak bisa berpaling dari Alisa. Karena udah 4 tahun, ucap Al Gozeli. Membuka hati untuk orang lain sebenarnya bisa, cuma Alisa udah mengerti aku banget, udah tau aku banget, ibunya. Apapun salahku, dia bisa menerima. Belum tentu sama semua cewek bisa menerima kayak gitu, jelasnya. Walaupun telah dikebor-kemborkan Alisa Degis sebagai calon istri Al. Namun belakangan, Maya Estyanti justru mengenalkan gadis lain sebagai calon menantunya. Gadis itu tak lain dan tak bukan adalah Komika Kiki Saputri. Hal itu disampaikan Maya Estyanti dalam vlog YouTube yang diunggah di kanalnya pada Jumat, 12 Juni 2020. Dalam tayangan tersebut, terlihat Komika yang terkenal karena pernah dicium oleh segeret artis tanpa tanah air itu berkembang. Kekediaman Putra Bungsu Maya Estyanti, Dul Jailani. Ini calon mantu gue, kata Maya Estyanti. Gue kalau ketemu cewek-cewek, siapapun, pasti gue bilang calon mantu, tambahnya. Merasa kehaluannya telah menjadi nyata, Kiki Saputri pun langsung berseloroh bangga. Tiara, sorry ya. Bukannya tanpa alasan, Maya Estyanti mengaku merestui Kiki Saputri untuk menjadi istri Dul Jailani. Lantaran kelucuan sang Komika. Dunia Dul akan awet muda. Kenapa? Karena pasti akan nyakak setiap hari, kata Maya Estyanti. Masih tak percaya dengan ucapan Maya Estyanti, Kiki Saputri berdali bahwa ia diristui lantaran kemungkinan untuk bersama dengan Jul sangat kecil. Namun, Maya Estyanti kembali meyakinkan Kiki Saputri bahwa ia bersungguh-sungguh. Terlebih Dul saat ini sedang jomblo. Gak ada yang mustahil. Ngayal gak usah dibatesin. Mau ngayal sama siapa aja, sebebas mungkin. Gak usah dibatesin. Ujar Maya Estyanti. Gak usah dibatesin. Gak usah dibatesin. Angra galakan. Gak usah dibatein. Terima kasih.